Rumah satu lantai harga mulai Rp. 400 jutaan di area gedangan Sidoarjo. Buang muka bisa dicicil hingga 18 kali dan rumah ini cocok banget untuk kalian yang cari rumah pertama. Hai teman-teman, hari ini aku lagi berada di Sidoarjo. Kita mau review rumah di depan kita. Ini satu lantai aja, ideal banget. Jadi rumahnya ini rumah ideal ya. Luas tanah 6x15 dengan luas bangunannya 28 meter persegi. Sudah punya 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Parportnya pun gede, bisa sampai 2 mobil. Gimana, cakep nggak tuh? Kita bisa lihat ya, untuk permainan desainnya, dia ini pakai desain skandinavian. Memang lagi marak ya, untuk rumah yang harganya cuma Rp. 400 jutaan aja di depan kita ini. Terus untuk lokasinya nanti, ini kita bisa lihat, ini total pengembangannya besar banget nantinya. Ini sedang diuruk yang di sana ya, ini sedang diratakan. Dan nantinya ini akan menjadi perumahan klaster yang cukup besar, teman-teman. Nah, terus untuk rumah yang kita review ini, lokasinya berada di dekat Sidoarjo. Dekat juga ke Surabaya. Seperti ini, harganya Rp. 400 jutaan. Cicilannya bisa Rp. 2 jutaan aja nanti, teman-teman. Untuk bangunan dari rumahnya, tampak depan ini sudah kelihatan manis ya. Ini cakep banget, kelihatan permainannya ini sangat manis. Terus di depan juga ada satu pilarnya, yang menambah kekokohan dari rumahnya ini. Punya leveling juga, jadi dari karpot kita nggak langsung naik. Ada sedikit stepnya gitu ya, sebelum kita masuk ke area living room-nya. Yang menarik adalah, ini 28 meter persegi aja, tapi sudah bisa nyaman banget. Masuk, kita punya area living room-nya, seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut dulu, teman-teman. Untuk rumahnya ini memang konsepnya itu minimalis rumah tumbuh ya. Eh, kita tutup dulu pintunya. Untuk handle pintu, bahannya dari stainless ya. Jadi cukup mewah untuk rumah yang harganya itu mulai dari Rp. 500 jutaan. Di depan kita ini ada satu kamar mandi, nanti total di rumah ini ada dua kamar tidur dan juga satu kamar mandi yang cakep banget. Ini adalah kamar tidurnya yang terletak di depan. Untuk ukurannya, dia ini cukup gede ya, 2,5 meter x 3 meter. Ini mengatap langsung ke arah karpot rumahnya. Kalau kalian bilang rumah ini sempit, menurut aku nggak sempit banget ya, karena memang tipenya itu konsep rumah tumbuh. Jadi di lahan belakangnya nanti itu masih ada area yang bisa kalian bangun. Sekarang, ini adalah area living roomnya yang super nyaman. Dan nggak ketinggalan juga, di belakang masih ada satu kamar tidur lagi. Ukurannya sama, 2,5 meter x 3 meter. Jadi untuk ukuran kamar tidurnya, baik yang di depan ataupun yang di belakang, ini ukurannya sama ya. Terus di bagian belakang rumah, nggak lupa juga ini masih ada dapur, beserta juga dengan kanopinya yang terletak di belakang rumah. Jadi gimana teman-teman, untuk rumah yang harganya 500 jutaan yang kali ini kita review. Terima kasih telah menonton!